Indonesia belum dijajah, setelah VOC masuk 350 tahun, itu belum Indonesia masih Nusantara. Jutaan manusia kurban ya, bukan hanya satu, jutaan. 350 tahun ingin merdeka. Nah setelah merdeka, rekayasa dari pihak luar itu menggoda terus, sehingga bermacam-macam menyalai aturan. Dari awalnya, kalau presiden itu tidak ada sumur hidup, jadi sumur hidup. Khairul Saleh, penyapogra. Tumbang lagi, balu pendak semudah sudah 35 tahun berkuasa. Kita nyalai aturan semuanya. Sehingga... Keenakan duduk ya? Ya, doang. Akhirnya, karena levelnya itu duit banyak, sehingga terpleset, mungkin Pak Soekarno itu dulu, ketika Indonesia ini dicolong. Dicopat gitu aja lah, enaknya. Orang Amerika yang maja sekitar ribu ton tadi. Makanya, saya juga berkiakinan, satu masa Indonesia pasti jaya. Pasti itu perasaan saya, pasti jaya. Tapi dengan, Masya Allah, luar biasa. Perjuangan. Perjuangan. Jadi, tahun 55, yang begitu kampanye dan begitu luar biasa, Alhamdulillah kampanye sekarang enggak seperti dulu. Kalau waktu 55 itu berantem. Bunuh-bunuhannya. Wow, luar biasa. Bapak saya itu kan rantai Masyuni. Oh gitu. Wah, diinjur ya. Oh, diinjur ya. Wah, diinjur ya. Ayo, anjin Masyuni. Alhamdulillah setelah sekarang ini, agak tenang. Allah memberikan mungkin pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mukhlis. Tapi saya, satu firasat, gimana Indonesia orang di dalam itu menaik-naik. Itu. Siapa yang di dalam itu nanti naik. Muncul. Muncul. Mungkin kalau bahasa Jawa ini, Satri Yopini. Wah. Enggak tahu ya apa itu ya. Satri Yopini. Nanti enggak tahu. Pak Haji Rasehan. Oh, ya. Ratu Adil. Loh, prosesnya seperti itu. Ratu Adil ini. Jadi, salah satunya, karena Indonesia ini bukan kerajaan, itu harus demokrasi. Alhamdulillah sekarang enggak boleh lebih tiga kali. Termasuk, lalu Kades itu harusnya boleh. Kades itu harus juga dua kali. Ikut presidennya? Lai, aku pindu. Ini satu kegemiraan. Lebih-lebih, karena saya mengamati yang di mana di TV mau. Kan saya lihat di TV itu. Yang hati saya itu berkata, seolah-olah para cerdik-cerdik politikus yang busuk, waduh kok gitu ya. Cerdik sekali politiknya. Tetapi dia mengantam orang, supaya dia enggak kena, dia mengantam batu, berbalik tangan. Sembunyi tangan. Jadi korban, mudah-mudahan nanti akan, Allah akan tangkap nanti. Diungkap. Diungkap kembali. Jadi mudah-mudahan nanti PKS itu akan menjadi satu. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin seperti itu pirati. Karena prospeknya, saya kan lihatnya di TV itu. Tampaknya Golkar. Ya seperti itu udah biasa enggak. Yang kecanjang. Ya biasa-biasa. Tetapi kalau saya tahu, PKS itu. Nggak kok belum. Wah ini memang luar biasa ini. Partainya N.O loh. Ya bukan. Nggak ada N.O. Ini kan nantinya ini. Karena ini kalau mungkin bahasa Jawa itu kan wahyu. Wahyu itu nggak mau. Orang kotor itu nggak ada mau. Wahyu itu mesti orang bersih. Itu nggak usah di program-program. Nanti masyarakat tahu semuanya. Kalau mereka-merekanya duduk buit. Saya tadi katakan. Oh, mudah-mudah beliau nggak usah ke sana. Uksah ke sana. Nah. Ini karena ini ya. Saya kadang-kadang ngerinya begini. Kapan Indonesia punya pemimpin yang Akhirnya Pancasila nggak dibohongi. Nggak diinjak-injak. Ya kan sementara kan diinjak-injak. Bukankah Tuhan hanya masyarakat. Keuangan yang mahu kuasa. Iya nyatanya seperti ini. Sehingga apapun yang dilaksakan oleh orang yang berkuasa itu karena banyak duitnya. Akhirnya biru jadi abang atau jadi pijak. Ternyata nyatanya. Apanya bercara. Bukan ketuhanan. Keuangan yang mahu kuasa. Tapi itu nggak akan lama. Mudah-mudahan. Mungkin generasi. Pak Rosian. Generasi Pak Joko. Menerasi Pak Soekarno ini. Kalau saya kan generasi udah lewat ini. Udah. Manula ini. Manulaga manusia langka. Pengalaman manusia langka. Jadi bahwa sekalian udah minta apa yang direncanakan oleh PKS. Karena jadi sekian partai itu yang. Yang tutwuri andayani ingar sosong tulodoh. Kayaknya ya. Udah minta jadi kenyataan. Amin. Jadi bahwa sekalian. Kayak karena ini. Saya nggak bisa apa ya. Ngomongnya. Banyak tamu yang. Ya kamu udah kenal baik itu mau gimana itu. Bahwa saya nggak dukung. Yoyow semua. Yoyow. Suruh-suruh. Aduh kayak apa. Tapi kalau dibilik nggak ada yang tahu. Ya ya itu. Nggak usah cadet-cadetan. Mbak Hojir nggak usah dicadetan. Tapi kan nggak bergerak setelah ini bergerakan ceraman bergerak. Ini pengalaman. Bukan pengalaman. Kenyataan. Jadi kalau mungkin. Keselioni PKS. Presiden ini di Kono Negeri. Dia namanya keselio. Namanya bahasa politik. Kalau mungkin. Apa kan Sisila. Trik-triknya Ken Arok. Padahal yang bunuh dia. Tunggu lama tuh dia. Kerisnya kasihkan ke Boyco. Maudar Boyco. Itu nanti tinggal loh. Ini nasib Indonesia loh ini. Ini nggak main-main. 250 juta sekali di tangan mereka yang berkuasa. Kalau mempercayakan orang yang gila duit. Kalau memang bukan. Kalau jadi Mekir Malaikat. Ini jos. Tapi bukan Malaikat kok. Ada hilang dan sebagainya. Tentunya. Dengan kemuklisan. Bapak-bapak sekalian ini. Saya doakan semoga sukses. Amin. Jangan lupa. Karena semua ini ada huruf. Bahwa malah khayat di dunia ilaman. Tidaklah kejadian yang ada huruf. Main-main belaka atau sementara. Bukan bahasa tipsan. Ya dunia. Aku luminal kalili. Wa asiku ha. Azallu minadhalili. Ya dunia. Aku luminal kalili. Dunia dan segala lainnya kecil. Barang siapa hanya asik dengan dunia. Azallu minadhalili. Allah akan hinakan daripada orang yang hina. Mungkin apa? Mudah-mudahan Mughlesnya bapak-bapak yang jadi PKS. Yang jadi DPR. Mughlesnya akan mulai teman-teman. Karena Indonesia ini demokrasi. Bukan kerajaan. Ini sudah terbukti. Dari lahir pertama sampai sekarang. Alhamdulillah. Walaupun saya memang belum pernah milih PKS. Sekarang. Oh, di mana lagi? Lah, iya. Kalau ini harus. Saya belum pernah milih PKS. Insya Allah. Insya Allah. Nah. Karena. Apa ya. Karena memang sejarah kan berjalan. Tidak ada murah-murah lahir. Tapi orang prosesnya begitu. Pilihnya kok ini? Pilihnya kok ini? Mungkin kalau bahasa. Kalau kayak saya lihat di TV. Damarulah malam. Gak. Yang bener malah disusul. Itu kan ngeri Damarulah. Padahal aku ratu. Kok aku lho? Iya. PKS jina-jina. Lho mau tak mau di Malian. Kayak ngelang-ngelang. Yang karena itu. Udah apa? Ntar kok. Dadi lah. Radian. Damarulah. Dadi lah. Carokanjir Nabi. Lai cepat. Wessuong larat. Wah, nabi-nabi. Nabi-nabi kan iri. Semua nabi itu dari Israel. Jolai Nabi Muhammad. Lho kok. Wah, nabi kan gak sering. Iya, Pak. Irinya. Kenapa? Nabi dari orang Arab. Sudah orangnya gak kain. Dan iri. Kenapa gak nabi dari saya. Dari benar-benar. Itu kan kehendak mereka. Tapi Allah punya taklir lain. Kesengsara Nabi Muhammad. Dan segala risikonya ditanggungi. Sehingga beliau menjadi seorang yang mulia. Karena ditempa dengan segala penderitaan. Istri yang kaya raya jadi miskin. Ya itu Masya Allah. Kodijai. Buatlah cantik. Kaya raya. Tapi habis. Ya tanya itu. Nabi Muhammad. Untuk diperjuangkan. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak yang jadi PKS ini. Mudah-mudahan. Menjadi satu tabungan aman. Di akhirat. Karena setiap orang akan mengambil tabungannya masing-masing. Mudah-mudahan tabungan di Pak Khotir. Ya apa yang mungkin. Amin. Tabungan di Pak Rusia. Amin. Tabungan di Pak Soekarno. Amin. Tabungan di Pak Solihin. Pak Yusuf. Pak Joko. Semuanya saja. Ingan bismillah. Munggu. Kita samin. Dukung. Amin. Iadukhinamudukharasidakin. Waakhirjinamukharasidakin. Waja'anamilatimbasulitamun. Jadi. Kalau Allah nanti sudah memberikan pertolonganannya. Bagi Allah gak ada kesulitan sama sekali. Baja'an alipuli saya insya berkata. Aku jadikan sebab semuanya. Allah yang berikan. Yang jadikan asbab ya Allah. Yang kasih hidayah. Allah yang mimpin ya Allah. Semuanya dari Allah. Cuman kata para ulama ada mengatakan. Lakot darobat dalik. Tidak dikatakan takdir. Kalau belum ikhtiar tuh. Kalau tidak ikhtiar lah. Bahan itu harusnya takdir. Oh saya ini sakit. Tapi gak mau berubah. Ya benar. Mungkin sangat. Orang galen. Aku mengat. Mudah-mudahan. Sekolah-mudahan saya sampaikan. Bapak-bapak. Wabak-bapak. Bapak-bapak. 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 Bapak. Memang bismillahnya. Ini luar biasa. Penerus generasi tahun 70-an atau 18-an sekarang sampai sekarang ini. Itu memang merupakan satu angin baru. Angin yang mencerahkan hati. Putra-putra bangsa yang salah jatuhnya Pak Parunas. Beliau. Kalau. Ini kalau namanya kalau. Kalau Indonesia ini presidennya. Ya bukan sebersihnya. PKS. Atau ya. Mending-mending lah. Kalau belum puluh kesempatan. 70-an. Saya. Saya. Indonesia sudah seperti. Indonesia dihina-hina Malaysia. Kalau merantasan di Bandung. Iya. Matan dikok jatuh. Karena dipancok. Lihat. Lohongson ini nemen. Dan. Laksian banget. Nah ini. Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya kiri. Tentunya tidak ada satupun langkah. Bahkan sampai jatuhnya. Daun semua dengan indir Allah. Tentunya apalagi ingin. Indonesia yang. 16-17 ribu pulau ini. Yang binika tunggalika. Wow. Gak bisa seperti balik tangan. Prosesnya 5 tahun. Itu baru nanti ada. Ini pung-pung-pung. Ini gak ada pemilu. Cuman ingat ya. Nanti tunggu 5 tahun lagi. Melahir selesai kiyos. Habis. Nah. Selesa. Mudah-mudahan. Semua yang hadir ini. Termasuk bahaya cukri. Ini rumah nih bahaya. Ini yang tua-tua ini. Ini pada-pada Islam lagi. Apa yang ngomong beliau kan doanya. Ini Islam gak apa. Radu gitu. Sekian. Kurang lebih semua. Maaf. Mudah-mudahan. Apa yang disampaikan oleh. Anak-anak kita yang. Kami banggakan. Termasuk masjol. 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 Perusian. Kalau saya ini kan sudah manulai. Sudah hampir 70. Tahun 45 lain lah. Ya. Manulai rakitan lama. Sudah manulai. Sudah mulai kerimping. Ya Allah. Dendam. Mungkin hanya doa. Tidak ada salahnya. Yang bersangkutan. Karena kalau kita. Membeli pusat. Kalau nomornya gak ada sama. Gak ada masuk. Oh selisih satu nomor aja. Gak sama. Gak nyampe. Masih ada beberapa orang. Ya itu. Tentunya. Kita kan punya. Nomor apa yang paten. Dua. 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 Yang sohe. Yang sohe. Dua berarti subuh. Dua berarti buhur. Dua berarti asar. Dua berarti magrif. Dua. Dua berarti asar. Itu yang wajib. Tentunya. Bagi. Ada di kita. Tuan anak-anak kita. Yang ingin. Menjadi pelopor. Kebersihan. Artnya apa ini Indonesia. Di Sapo nih. Dibuang. Sang sakalani. Dua berarti. Apa-apa ini sih. Jadi. Ma'ala. Oke. Ma'ala. Jadi. Mari. Bangkura. Disabon. Mudah-mudahan. Putera-putera. Dan putri terbaik. Bangsa ini. Yang direkut oleh. Presiden PKS. Atau penerusnya. Mudah-mudahan. Semuanya diberikan hidayah. Ya Allah. Untuk mengantarkan bangsa ini. Karena kita tahu. Berbicara suku tidak. Bukan berbicara agama. Tapi bicara agama. Bicara bangsa. Udah bicara bangsa ini. Tentu levelnya bangsa. Harga diri bangsa Indonesia ini. Untuk kedepannya. Adalah putra-putra yang akan. Menjadi sopirnya nanti. Yang akan. Apa nganan. Apa ngiri. Apa bablas. Pokoknya peluang. Terus widak lima tahun. Mereka sih. Kembang-kembis. Bagangin. Kadang-kadang emosi. Ini jalan duitnya. Ini para orang ini. Ini tunggu soal bekas. Bagi bekas. Tapi ya. Beginilah. Koman tiga dunia. Baeran silahkan. Sampai bicara langsung. Nanti banyu selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.